Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kenapa kau mau menerima tanggung jawab sebagai direktur utama di kereta api Indonesia Kalau ditanya mengapa, itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan Relevan kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada negara Itu atas apa yang saya bisa kontribusikan Pengurus saya sekarang 51 tahun, saya bekerja sudah 28 tahun, hampir lah ya 26 tahun, 27 tahun, dipotong sekolah dan sebagainya Nah, saya pikir begini Kalau pada satu hari itu saya diberi kesempatan untuk mengabdi Untuk membayar kembali atas apa yang sudah saya terima dari masyarakat yang membesarkan saya Itu saya pasti mau, dan saya komik Jadi itu yang saya kemukakan Cuma, ya saya biasa aja sih Ayah saya aja yang terharu sih, lihat saya sih Merubah ya, merubah sesuatu itu Kan sebenarnya harus tahu soul-nya dulu, jiwanya dulu Prioritas pertama itu adalah merubah mindset Daripada hampir 27 ribu rekan-rekan saya yang bekerja di kereta api Indonesia Jadi saya ubah mindsetnya itu dari product-oriented menjadi customer-oriented Sebelum saya, kebanyakan teman-teman saya ini bukan nggak bisa kerja, Pak Bukan, tapi pikirannya begini Kalau mau begini, nggak mau ya sudah Jadi kalau kereta apinya ada yang begini, ya sudah terima Kalau nggak terima, nggak usah ke stasiun Saya bilang satu hari kereta apinya akan habis Yang harus dirubah itu mindsetnya Itu menjadi customer-oriented Yang dibutuhkan pelanggan itu apa Yang menutupi ini juga masyarakat Ya, stakeholders dan sebagainya Itu apa Kalau yang dibutuhkan itu pelayanan lebih baik dan sebagainya Kita harus berusaha itu Supaya organisasi ini relevan Eksistensinya itu di masyarakat Di dalam tatanan berbangsa dan bernegara Itu harus Kalau nggak nggak bisa Itu prioritas pertama yang saya rupa Kita itu eksis karena masyarakat itu ada membutuhkan kita Kalau satu hari masyarakat nggak butuh kereta api Ya bubar kereta apinya Mindsetnya itu harus Serving Harus melayani Sesuai dengan harapan Orang lain Bukan orang lain disuruh memenuhi harapan kita Ini perubahan Mindset itu adalah upaya seumur hidup Jadi itu yang fokus atau prioritas yang paling utama Nah yang lain itu tinggal actionnya Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten Ini yang menurut saya penting sekali Apa yang macam-macam Yang saya minta konsisten itu Satu adalah perbaikan dari sisi keselamatan Kalau kami di transportasi itu Safety number one Keselamatan itu second to none Nggak bisa ditawar Kalau AC-nya mati Lebih baik itu di jatano Lebih baik itu diterima daripada celaka Yang kedua itu aman Tidak ada penodongan di stasiun Tidak ada perampokan di atas kereta api Baru yang keempat itu adalah service Pelayanan Pelayanan itu mulai dari orang yang datang ke stasiun Itu stasiunnya bersih Ada customer service kalau ada yang ditanya Ngantir-gantir juga ada tiket jatah mandiri Ada perimpot dan sebagainya Ini penting Punya service toiletnya ya agak bersih lah Segala macam Penumpang saya itu 200 Hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun Bayangkan ngurus toiletnya itu bagaimana Ini harus dipertahankan Yang terakhir itu makan waktu Dan itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman Yaitu kenyamanan Kenyamanan macam-macam Makanya sekarang semua kereta semaksimal mungkin dipasang AC Walaupun segerhana Ini akan dimodernisasi terus Stasiunnya akan diperbesar Dan kalau anda keliling Jemputabek Itu banyak stasiun kereta listrik Itu sekarang juga jauh lebih bagus Setelah berubah mindset yang dibutuhkan itu Kita mengikuti perkembangan jalan Sepanjang Nah ini penting juga Sepanjang Harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita Itu reasonable Itu masuk akal Kalau maunya harganya 10 tahun tidak naik Pelayanan naik Pasti gak mungkin Ini jadi ada tiket yang fair lah Kereta api itu perusahaan apa? Banyak yang ngomong ini perusahaan teknik Saya bilang ini salah Ini perusahaan pelayanan It's a service company Jadi perusahaan ini dinilai dari pelayanannya Oh kita itu tidak menciptakan lokomotif kok Kita juga tidak membuat Jak rel sendiri itu beli Yang stasiun itu yang bangun kontraktor Dan sebagainya It's a service company Yang tidak sepandangan untuk perbaikan itu adalah Yang belum tahan Perbaikan ini manfaatnya untuk mayoritas Pengguna atau mayoritas pelanggan Dibandingkan dengan Yang kepentingan yang lebih kecil Saya sebagai pemimpin itu Sangat perlu juga Meyakinkan anak Orang-orang yang saya pimpin itu Tindakan saya itu benar Dan saya tidak punya vested interest Tidak punya kepentingan pribadi Itu menurut saya penting sekali Semua orang bekerja itu Ya harus bekerja di lapangan Karena ini pelayanannya sifatnya fisikal Pelayanan fisik Kalau saya hanya di kantor aja Terima tamu ketawa-ketawa ya Terus mungkin minum-minum Nanti malam ada acara Jadi bawa ke batik Terus di mobilnya gitu ya Betul kan? Kan jangan banyak orang tuh Mobilnya itu isinya batik Jas, dasi Tidak ada aja bapak-bapak lihat mobil saya Turun aja ke bawah Tidak ada pak Saya tuh yang aja ini Ada jaket satu Itu aja pak Jadi yang penting itu Kalau mau melakukan ini semua Ya gitu Harus memberikan contoh langsung ke lapangan Jadi saya tuh bisa merasakan gitu Waktu saya pertama kali tugaskan itu Saya membagi Tiga kelompok Atau tiga kriteria dari rekan-rekan Saya di geret HP Sepertiga itu Adalah kelompok yang sudah tidak mau berubah Yang sepertiga lagi itu adalah Kelompok yang bingung Bingung itu memang dari dulunya memang dia bingung Harus ngapain Sepertiga lagi memang kelompok yang ingin berubah Setelah lima tahun Saya yakin kelompok yang tidak ingin berubah Ditambah kelompok yang bingung Itu tidak ada lima persen Semua puluh lima persen itu pasti berubah Dan sebagainya Kenapa itu bisa? Saya kasih contoh Satu-satu Mimpin itu harus ngasih contoh You bodoh boleh Ya Enggak sekolah tinggi juga boleh mimpin itu Tapi kalau Anda tidak memberi contoh Saya yakin Yang Anda pimpin Tidak akan baik Tidak bisa memimpin itu dengan memberikan keputusan Apalagi surat keputusan Itu tidak jalan Surat keputusan itu dijalankan secara robotik Soul-nya tidak dapat dia Yang mimpin itu harus ngasih contoh Dia sendiri harus turun Kalau saya mau Petugas saya Jalan kereta malam itu tidak tidur Saya juga harus tidak tidur Kalau saya Sabtu minggu itu selalu big biasanya Kalau kereta penumpang Nah Kalau kena bigat Kena bigat saja termasuk saya Saya tidak mengatur jadwal bigat saya Yang mengatur jadwal bigat satu minggu itu Direktur Selamatan Saya patuh pada jadwal yang dibuat untuk saya Dan saya jalani Ya saya tidak bertugas Kadang saya juga jaga pemeriksaan tiket Kadang saya lihat ke dipo Ngatur penumpang di atas perol Dan sebagainya Ya biasa saja Ya harus ngasih contoh dong Semua pemimpin Baik atau tidak baik Pasti akan memberikan warna pada Kegiatan yang dibuat Dalam bentuk apapun juga Itu sama Yang kedua Saya hanya bisa Memberikan masukan Kepada pemerintah Untuk siapa yang Atau sosok mana yang cocok Untuk menggantikan saya Yang ketiga Saya berusaha lima tahun ini Membentuk organisasi ini Dengan organisasi yang sangat resilient Yang berusaha Sebisa mungkin mandi Dan saya bebaskan Organisasi ini dari Dukungan-dukungan Campur tangan Yang macam-macam yang menurut saya itu tidak apa Jadi ini View organisasi ini Harus berdiri di atas kaki sendiri Dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kaderisasinya dilakukan Saya lakukan Kaderisasi Saya kira-kira ada 20 mantan Staff saya Itu yang menjadi Direktur utama Atau Direktur di BUNO Dan mereka Melakukan perubahan Baik besar maupun kecil Kaderisasi itu Tidak boleh Bermordial Tidak boleh karena kesukuan Karena agama Karena jenis kelamin Ini dikader sesuai Kompetensi dan prestasi Yang pernah dicapai Jadi organisasi ini selalu Ya Soalnya kalau sudah sekali tidak fair Sekali Anda punya anak emas Itu akan Anda akan menciptakan Kaderisasi kekuasaan Mungkin bahan satu Tapi dua Itu saja Saya selalu menganjurkan Untuk Rekan-rekan yang ingin Secara sukarela Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Untuk Dari awal Itu jangan terlalu berpikir Akan kepentingan dirinya sendiri Atau karirnya Coba dipikirkan itu Pekerjaannya itu Harus diselesaikan Untuk kepentingan masyarakat Yang lebih luas Nanti ada sendiri Kehidupan itu yang mengatur karir Ya Mengatur hidupnya sendiri Dan sebagainya Kan Kita selalu percaya Semua orang Bertakwa kepada Tuhan yang maesah Dan itu pasti Ada Jadi Tidak usah lah Dari awal itu Berpikir Wah kalau begini Tindakan saya Nanti saya karirnya tidak maju Coba lah Berbuat yang terbaik Di dalam tugasnya masing-masing Nisaya itu Apa yang Anda harapkan Itu pasti akan terjadi Karena ini Pekerjaan itu Sebenarnya Pengabdian masyarakat itu Tidak boleh dijadikan Cita-cita Tapi Pengabdian masyarakat itu Adalah amanah Itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax